Dasar orang tua, makan aja kamu nyusahin. Ayo cepet makan. Ayo, dengar tidak? Aduh, disuruh makan aja kamu susah amat sih. Cepet makan. Makan. Bener-bener menyebalkan sekali. Bikin kotor aja. Eh, Sandra. Kamu pulang? Eh, Bibi Cici. Halo, Bi. Bapak juga datang. Kalian sudah makan? Saya masak buat kalian ya. Bapak lagi, Bapakku udah makan atau belum? Sudah, sudah, sudah. Bibi sibuk aja dulu. Aku menemani Bapak. Bapak. Bapak, hari ini makan apa? Bapak, Bapak kenapa menangis? Bapak? Mungkin kakek dia rindu sama kalian. Jadi dia terharu melihat kalian. Tapi kalian lihat sendiri kan? Sekarang kakek dia bersemangat. Biar saya bareskan dulu. Eh, Bi. Pa, kita jalan-jalan ke Taman Bunga yuk. Sayang, kita keluar dulu yuk. Kita beli barang buat Papa. Baik. Pa, kita pergi beli barang ke Pulauan Papa dulu ya. Nanti kita balik lagi. Baik, ya. Kita pergi dulu ya. Hah, kakek tua. Jangan pernah kamu berpikir untuk mengadukan aku ya sama anak perempuanmu. Anak perempuanmu hanya mengindah beberapa hari saja. Kalau kamu berani mengadukan saya, akan saya kasih kamu pelajaran. Ting, buat apa beli CCTV ini? Di rumah juga nggak ada maling? Rumah sudah kemasukan maling. Apa? Saya bilang, rumah kita sudah kemasukan maling. Coba kamu lihat pengasuh itu. Sepertinya bermasalah. Nggak mungkin lah. Pengasuh Papaku itu udah bekerja bertahun-tahun di rumah aku. Aku tahu kamu pengacara hebat. Tapi kalau di rumah nggak seterlalu berlebihan lah. Kamu bilang, bibi pengasuh Papamu itu sudah bekerja bertahun-tahun. Mana mungkin sih? Kalau dia sudah bekerja bertahun-tahun, dia nggak tahu kondisi sakit Papamu itu. Kasih Papamu makan yang berminyak nggak? Berlemak nggak? Yaudah lah. Sekarang kita pasang aja CCTV ini. Seandainya bibi itu tidak bermasalah, yaudah nggak masalah. Tapi seandainya bibi itu bermasalah, paling nggak kita bisa antisipasi. Apalagi kondisi Papamu sekarang ini kan nggak bisa berbicara. Dan kalau kita telat, kita akan menyesal nanti. Sudah, kita balik, yuk. Bibi Cici, lagi masak ya, Papamu. Biar aku bantuin, ya. Bye. Apa benar? Bibi Cici itu bermasalah. Kalau dia bermasalah, kenapa selama ini aku nggak menyadarinya ya? Bagaimana kamu menyadarinya, selama ini kamu aja sibuk banget. Kamu pulang lihat Papamu aja baru berapa kali. Itu ke depan, Papa tinggal sama kita aja ya. Eh, bukan yang aku udah bilang sama kamu, kalau yang punya rumah ini itu akan datang. Menagih hutang datang ke rumah, terus aku harus gimana? Kenapa kamu berjudi lagi? Udahlah ibu, jangan nomel terus. Sekarang gimana ini? Ibu, menurutmu barang-barang harga di rumah Pak Tua ini nggak sedikit, kan? Eh, kamu jangan macem-macem ya. Anak perempuan bapak ini tuh sudah pulang. Aduh ibu. Ibu kamu udah siapa hari ngelainin makan, minum, bahkan sampai buang air besarnya. Ambil gaji lebih awal, nggak terlalu kelewatan, kan? Ibu! Ibu relang lihat aku dipukul orang! Eh, Pak Tua, kamu diem ya. Ini, jangan berjudi lagi. Menurutlah, jangan berjudi lagi. Ngapain kamu ngeliatin aku? Memang salah kalau aku mengambil sedikit uangmu. Aku setiap hari sudah melayani kamu. Memangnya salah kalau aku ngambil sedikit uangmu. Sayang, Papa ada masalah. Yuk kita jalan yuk. Saya setiap hari sudah melayani kamu. Kamu ngapain, Papa saya? Saya nggak apa-apain kok. Tadi saya cuma mau ngasih vitamin, tapi Papa nggak mau nurut. Jadi saya agak sedikit emosi. Masih nggak mau ngaku lagi? Nggak, nggak, nggak. Saya beneran nggak lupa ngapain kok. Kalau nggak ada rekaman video ini, mana mungkin kamu mau ngaku? Mak, maaf. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Selama ini, bertahun-tahun, saya anggap bibit sebagai keluarga saya sendiri. Sekarang nggak ada kesempatan kedua lagi. Saya akan mencari pengasuh baru untuk merawat Papa saya. Sekarang bibit keluar dari sini, atau saya carikan polisi? Baiklah kalau begitu. Tapi saya mohon, tolong hapus rekaman video itu. Karena di atas saya masih ada orang tua, dan di bawah saya masih ada anak-anak. Sedangkan saya ini adalah tulang punggung. Kalau video itu sampai tersebar, maka saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di luar sana. Sandra, saya mohon sama kamu, tolong hapus rekaman video itu. Sandra, saya mohon, saya janji saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan berani. Saya mohon, hapus video itu. Saya sudah sampai bersujud sama kamu. Tolong, hapus video itu. Lain kali, kalau dapat pekerjaan lain, jangan seperti ini. King, kamu hapus saja videonya. Seharusnya dia tidak akan berani lagi. Hapus saja videonya. Tolong hapuslah, saya akan bersujud sama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa ya? Ngapain kalian kesini? Mau cari masalah lagi? Cepat pergi! Eh, kalian lupain! Kalian, saya bisa lapar polisi lho! Setelah aku keluar dari rumah ini, aku pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum. Dan ini, surat visumnya. Di sini jelas tertulis, cedera karena dianiaya. Sekarang, saya minta ganti rugi! Mau memeras kami ya? Jelas-jelas saya tidak ada melukai bebe. Luka yang ada di wajah bebe itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Kamu masih gak mau ngaku kamu menganiaya ibuku. Terus, ini apa buktinya? Buktinya? Laporan visumku ini sudah jelas kalau aku itu cedera. Dan kalian tidak bisa mengelak. Ya, memang ini kenyataannya kan. Ibu saya merawat pak tua itu dari pagi sampai malam. Terus kamu bisa-bisanya menganiaya ibu saya seperti ini? Sebenarnya sih, kita berdua ini gampang diajak bicara. Kalau kamu punya uang 600 juta, kita anggap masalah ini selesai. Oke, jadi sekarang intinya kalian mau menjebak kami kan? Kemarin, kalau bukan karena aku kasihan sama bibi, aku gak mungkin hapus videonya. Udah, lebih baik kamu gak usah banyak bicara. Aku hanya minta ganti ruginya. Iya, terus sekarang kenapa bibi jadi begini? Oh, jadi sekarang kalian mau minta ganti rugi. Ini gak masin? Apa kamu bilang gak mau ganti rugi? Terus kenapa? Aku kasih tau kalian berdua ya, kalau hari ini kita berdua gak dapet uangnya, kalian berdua tunggu gugatan dari pengadilan. Silahkan aja digugat. Kami tunggu. Tapi satu hal, ingat ya, di dunia ini, tidak semua orang baik itu bodoh ya. Kamu menganiai orang tua, dan putramu melakukan pencurian di rumah ini. Kesalahan kalian sudah jelas. Dan sampai sekarang ini, CCTV di rumah ini masih menyala. Dan semua yang kamu katakan jelas terekam hari ini. Yaudah, sekarang kalian pergi gugat kita aja. Tidak, tidak, tidak. Kami tidak akan mengugat. Ini semua salahku. Aku rasa aku yang sudah pikun. Oke, sekarang dengarkan baik-baik ya. Saya berbicara sebagai pengacara dan mewakili klien saya, istri saya ini melayangkan gugatan pada kalian. Dan ini kata nama saya. Maaf, maaf. Ini semua salahku. Aku tahu. Mungkin aku bukan manusia. Tolong, tolong jangan gugat kami. Nggak mungkin. Jangan harap ya. Kalian sudah pernah kami berikan satu kesempatan. Tapi kalian malah tidak bertobat. Akhirnya kejadiannya jadi seperti ini. Tolong, tolong. Tolong jangan gugat kami. Saran saya, kalian segera cari pengacara dan tunggu surat dari pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan.